Pembahasan yang ke-25 Abu Bakar radiyallahu anhu memimpin jamaah haji Pada tahun ke-9 Hijriah Rasulullah s.a.w. mengutus Abu Bakar radiyallahu anhu sebagai pemimpin jamaah haji dan beliau pun melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin Kemudian Nabi s.a.w. juga mengutus Ali radiyallahu anhu untuk membacakan awal surat at-taubah kepada manusia dan memutuskan perjanjian dengan kaum musyrikin serta mengumumkan kepada mereka bahwa setelah tahun ini tidak diperbolehkan orang musyrik datang berhaji dan tidak diperbolehkan tuaf di kaabah dalam keadaan telanjang sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Pembahasan ke-26 Haji Wada atau yang dinamakan dengan Haji Perpisahan Pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah s.a.w. melaksanakan Haji Wada' Haji Perpisahan Beliau keluar bersama kaum muslimin dari berbagai macam kabila dan penjuru negeri dan diperkirakan jumlah mereka mencapai lebih dari 100 ribu orang Kemudian Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada mereka manasik haji dan berkhutbah untuk mereka pada hari Arafah Beliau membaca firman Allah s.w.t. yang artinya Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah ku cukupkan kepada kalian nikmatku dan telah ku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 Beliau mengabarkan kepada manusia bahwa agama ini telah sempurna dan mewasiatkan kepada mereka untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Beliau juga mengharamkan atas mereka darah, harta, dan kehormatan sesama mereka dan ini merupakan khutbah perpisahan dari beliau s.a.w. Pembahasan yang ke-27 Mengutus Usama r.a Pada bulan Sofar tepatnya pada tahun ke-11 Hijriah Rasulullah s.a.w. mempersiapkan pasukan untuk berperan dengan Romawi dan beliau menjadikan Usama bin Zaid r.a sebagai pemimpin pasukan tersebut Ia pun keluar dan berkumpul di Jurf Jurf merupakan sebuah tempat yang terletak di bagian utara kota Madinah Kemudian sampai kabar kepada mereka bahwa Rasulullah s.a.w. jatuh sakit Sampai jumpa di video selanjutnya